Intro Vladir Putin sakit hati, perang Ukraina semakin brutal, simak kegelisahan AS dan NATO Amerika Serikat dan negara-negara NATO mulai mengkhawatirkan ego Presiden Rusia, Vladimir Putin Mereka khawatir Putin akan sakit hati atas bantuan persenjataan dan kemanusiaan ke Ukraina Dilansir AP seasa 10 Mei 2022, Vladimir Putin berpotensi sakit hati sehingga akan melanjutkan perang mematikan di Ukraina Rusia gagal merebut ibu kata Kiev dan bulan lalu mengatakan akan memfokuskan upayanya di Ukraina Timur dan Selatan Para pejabat keamanan telah memperingatkan perang yang sudah mematikan itu akan terus menjadi semakin brutal Khususnya saat Putin berusaha mencaplok wilayah-wilayah di sepanjang garis pantai laut hitam Ukraina Bahkan Presiden AS Joe Biden mengatakan dia khawatir Putin tidak memiliki jalan keluar Sehingga akan melanjutkan perang brutalnya dalam upaya menyelamatkan mukanya di dalam negeri Saya mencoba untuk mencari tahu apa yang kita lakukan tentang itu Katanya saat berbicara dalam penggalangan dana politik lapor ratus Ketegangan Rusia dan Ukraina masih terus bergulir Tak hanya Ukraina, banyak, bahkan kini meluas hingga ke beberapa negara erapa lainnya Khususnya negara-negara yang tergabung dalam NATO Ya, manuver NATO masuk ke dalam konflik Rusia dan Ukraina semakin nyata Kabarnya mereka mulai bergerak menuju perbatasan Rusia Nah, terkuak strategi NATO ekspansi menuju perbatasan Rusia Bahkan yang terbaru, keputusan dua negara Finlandia dan Sweden bisa memaksa Vladimir Putin arahkan nuklir Rusia Lantaran keduanya hampir memastikan bergabung ke dalam NATO Keputusan tersebut dianggap Rusia mengancam dengan serius kedaulatan wilayah yang dipimpin Vladimir Putin Melansir Tribunews.com Dengan judul Sweden, Finlandia masuk NATO Rusia akan pertimbangkan nuklir di Baltik Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Glushko mengatakan Langkah Finlandia dan Sweden untuk bergabung ke NATO tidak akan dibiarkan tanpa tanggapan Rusia Namun tanggapan Moskow seperti dikutip Rusia Today pada Sabtu 14 Mei 2022 Tidak akan didasarkan pada emosi tetapi pada analisis faktor keamanan yang menyeluruh Glushko menambahkan terlalu dini membicarakannya relokasi senjata nuklir lebih dekat ke dua negara Nordik Tapi bukan berarti tidak akan dipertimbangkan pada waktunya Terlalu dini untuk membicarakan hal ini Kata Glushko kepada wartawan di Moskow Ia ditanya apakah keanggotaan Helsinki dan Stockholm Glushko dapat mendorong Moskow menempatkan nuklirnya di wilayah Baltik Baik Finlandia dan Sweden tetap berada di luar NATO selama Perang Dingin Sebagai negara netral di Eropa Utara Tapi pemerintah negara-negara itu mempertimbangkan kembali sikap mereka Setelah Rusia meluncurkan operasi militer khusus ke Ukraina akhir Februari Daporan media mengklaim Helsinki dan Stockholm dapat mengajukan permohonan masuk blok militer pimpinan AS Dalam beberapa hari mendatang Glushko menunjukkan jika Finlandia dan Sweden masuk ke NATO Kedua negara benar-benar menyerah pada status senon nuklir mereka Negara-negara itu akan berpartisipasi dalam kelompok perencanaan nuklir NATO Kata Glushko, sembari menyebutkan selama beberapa dekade Sweden dan Finlandia Mendorong non-plor, revolusi, dan penghancuran senjata semacam itu Ekspansi NATO menuju perbatasan Rusia dipandang sebagai ancaman besar oleh Moskow Penambahan anggota baru jika itu terjadi akan ditanggapi balasan yang tepat oleh Moskow Tindakan balasan tersebut tidak akan emosional Tetapi berdasarkan analisis menyeluruh dan terkalibrasi dari semua faktor Yang mempengaruhi situasi keamanan di kawasan itu Rusia tidak melihat alasan apapun bagi Finlandia dan Sweden Untuk masuk ke anggota NATO karena Rusia tidak memiliki niat bermusuhan ke negara-negara tersebut Yang menyatakan ekspansi NATO ke timur Eropa hanya akan menambah ketegangan di kawasan itu Segera setelah keanggotaan Helsinki dan Stockholm ditestujui Kolok tersebut akan langsung mengklaim sisi utaranya rentan Itu akan jadi alasan dan dalih perbatasan antara NATO dan Rusia Bertambah 1.300 km Perbatasan ini harus dilindungi dan NATO akan mengerahkan kontingen militer Di Ankara, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menentang jalan Sweden dan Finlandia bergabung ke NATO Erdogan yakin kedua negara Skandinavia itu menampung teroris yang masuk daftar hitam pemerintah Ankara Erdogan mengemukakan pendapatnya di Ankara pada Jumat 13 Mei 2022 Ia menyebut kedua negara melindungi para tokoh Partai Pekerja Kurdistan yang dimusuhi Turki PKK dianggap gerakan separatis yang beroperasi di Turki Tenggara Turki juga melarang front pembebasan rakyat revolusioner Partai Komunis Turki Pernyataan itu muncul setelah Helsinki dan Stockholm menunjukkan niat mereka bergabung aliansi militer pimpinan AS Kami saat ini mengikuti perkembangan mengenai Sweden dan Finlandia tetapi kami tidak mendukungnya Pada titik ini tidak mungkin bagi kami untuk memiliki pendekatan positif, kata Erdogan Sayangnya negara-negara Skandinavia hampir seperti pekinapan untuk organisasi teroris PKK dan DHKP atau C bersarang di Sweden dan Belanda Saya melangkah lebih jauh di parlamen mereka, tambahnya Pada April, prihati dengan aksi militer Rusia di Ukraina Sweden dan Finlandia mulai mempertimbangkan untuk menjatuhkan status netral mereka dan bergabung dengan NATO Pejabat tinggi Finlandia telah mendukung inisiatif tersebut Sweden akan memutuskan aksesi ke blok militer pada 15 Mei Sebelumnya, sekretaris jeneral NATO JL Stoltenberg menegaskan kembali Organisasi yang dipimpin AS Akan bersembangat memasukkan kedua negara dan akan membuat proses penerimaan cepat Moskow telah berulang kali menyatakan bahwa mereka menganggap perluasan NATO sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya Sebagai negara netral di Eropa Utara Tapi, pemerintah negara-negara itu mempertimbangkan kembali sikap mereka Setelah Rusia meluncurkan operasi militer khusus ke Ukraina akhir Februari Laporan media mengklaim Helsinki dan Stockholm dapat mengajukan permohonan masuk blok militer pimpinan AS Dalam beberapa hari mendatang Glushko menunjukkan jika Finlandia dan Sweden masuk NATO Kedua negara benar-benar menyerah pada status nuklir mereka Negara-negara itu akan berpartisipasi dalam kelompok perencanaan nuklir NATO Kata Glushko, sembari menyebutkan selama beberapa dekade Sweden dan Finlandia Mendorong non-plor, revelasi dan penghancuran senjata semacam itu Ekspansi NATO menuju perbatasan Rusia dipandang sebagai ancaman besar oleh Moskow Penambahan anggota baru jika itu terjadi Akan ditanggapi balasan yang tepat oleh Moskow Tindakan balasan tersebut tidak akan emosional Tetapi berdasarkan analisis menyeluruh dan terkalibrasi dari semua faktor Yang mempengaruhi situasi keamanan di kawasan itu Rusia tidak melihat alasan apapun bagi Finlandia dan Sweden Untuk masuk ke anggota NATO karena Rusia tidak memiliki niat bermusuhan ke negara-negara tersebut Yang menyatakan ekspansi NATO ke timur Eropa hanya akan menambah ketegangan di kawasan itu Segera setelah keanggotaan Helsinki dan Stockholm ditestujui Polok tersebut akan langsung mengklaim sisi utaranya rentan Itu akan jadi alasan dan dalih perbatasan antara NATO dan Rusia Bertambah 1.300 km Perbatasan ini harus dilindungi dan NATO akan mengerahkan kontingen militer Di Ankara, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menentang jalan Sweden dan Finlandia bergabung ke NATO Erdogan yakin kedua negara Skandinavia itu menampung teroris yang masuk daftar hitam pemerintah Ankara Erdogan mengemukakan pendapatnya di Ankara pada Jumat 13 Mei 2022 Ia menyebut kedua negara melindungi para tokoh Partai Pekerja Kurdistan yang dimusuhi Turki PKK dianggap gerakan separatis yang beroperasi di Turki Tenggara Turki juga melarang front pembebasan rakyat revolusioner Partai Komunis Turki Pernyataan itu muncul setelah Helsinki dan Stockholm menunjukkan niat mereka bergabung aliansi militer pimpinan AS Kami saat ini mengikuti perkembangan mengenai Sweden dan Finlandia tetapi kami tidak mendukungnya Pada titik ini tidak mungkin bagi kami untuk memiliki pendekatan positif, kata Erdogan Sayangnya negara-negara Skandinavia hampir seperti pekinapan untuk organisasi teroris PKK dan DHKP atau C bersarang di Sweden dan Belanda Saya melangkah lebih jauh di parlemen mereka, tambahnya Pada April, prihati dengan aksi militer Rusia di Ukraina Sweden dan Finlandia boleh mempertimbangkan untuk menjatuhkan status netral mereka dan bergabung dengan NATO Pejabat Tinggi Finlandia telah mendukung inisiatif tersebut Sweden akan memutuskan aksesi ke blok militer pada 15 Mei